Hi everyone, welcome back again di Olds Update. Kali ini kita akan bahas seputar coin BNB. Jadi setelah waktu atau beberapa waktu lalu dia sempat kena hack ya. Dan gimana nih istilahnya nasibnya? Mungkin akan bikin teman-teman yang pada trading BNB atau mungkin lagi ngelakuin investasi di BNB tuh jadi berpikir kayak ini sejauh mana nih? Sebenernya kalau misalkan memang dia dapet tin posisi atau pergerakan cenderung penurunan, ini bagus, berarti kan istilahnya teman-teman bisa mempertimbangkan untuk buyback. Cuma pertanyaannya di range harga berapa? Nah ini kita akan coba untuk nge-plot potensi penurunan pada BNB bisa sampai sejauh mana? Mudah-mudahan bisa membantu ya. Nah teman-teman kalau misalnya lihat pergerakan pada time frame daily. Jadi sebetulnya BNB ini memang salah satu crypto yang punya sentimen cenderung positif selama penurunan Bitcoin beberapa waktu lalu. Salah satu yang membuat BNB itu cukup powerful adalah kalau kalian perhatikan disini tuh terdapat trendline. Trendline yang terbentuk dari penurunan semasa bear market sepanjang tahun 2022. Jadi kalau kalian perhatikan nih dari 2021 turun sampai ke 2022 terakhir itu di bulan Juni. Setelah Juni kita melihat somehow BNB mendapatkan progres yang cenderung positif. Jadi progres yang positif tersebut menyebabkan terjadi breakout pada resistance line yang menahan pergerakan BNB selama satu tahun terakhir. Valid atau enggaknya bisa dilihat dari sini. Ini tail candle, ketemu tail candle, which is high ketemu high. Kemudian ada 3 kali ketemu high dan terakhir 4 kali ketemu high level. Jadi menurut saya itu cukup palit. Karena bisa terlihat dari sini, pada saat breakout sudah terjadi, yang terjadi berikutnya adalah BNB pullback dan retest terhadap trendline itu, serta dia mampu bertahan di atas level tersebut. Dan kita lihat dia rebound kembali. Walaupun setelahnya seperti inverse cup and handle dan akhirnya kita terkoreksi. Tapi tetap ya, biar gimana pun break dari trendline ini itu artinya BNB mampu mengubah trend yang sedang berlangsung. Kalau trendnya tadinya penurunan, sekarang cenderung sudah di break yang artinya dipatakan dari potensi penurunan lanjutannya. Nah, kalau misalkan level tersebut sudah berhasil dipatakan, sekarang gimana nasib BNB setelah kena hack kemarin? Kita akan hapuskan trendline tersebut dan saya akan hubungkan trendline yang baru. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya kita bisa hubungkan dari trendline yang ada di sini. Jadi, kita temui antara low ketemu low level, yang mana sebetulnya itu sudah berhasil di break. Dan posisi saat ini, seperti yang kalian perhatikan, ini adalah sebuah range atau sideways movement pada area harga $302 dan $255. Jadi, dia ada pergerakan itu lebih kurang sekitar $50 sampai ke atas ya. Jadi, $400 atau $46 lah lebih kurangnya dari range atas ke range bawah. Dan kalau diperhatikan, bisa dibilang double bottom, but at the same time kita katakan ini double top. Nah, daripada kita katakan ini double bottom atau double top, mungkin lebih tepatnya adalah sideways ya. Di area harga tertentu. Dan kalau misalnya dilihat, di pergerakan sebelumnya terdapat area resistance di harga bagian atasnya. Jadi, rejection terjadi dan akhirnya kita memasuki fase sideways-nya. Nah, kalau teman-teman gunakan Fibonacci retracement, ditarik dari swing low ke swing high-nya. Sebetulnya, pergerakan BNB saat ini, level support-nya itu berada pada kisaran area Fibonacci 50%, yaitu $260 untuk area level-nya. Maka, kalau saya bisa katakan, ini adalah area major support untuk kita saat ini. Kalau misalnya break, berarti tidak bertahan, dan maka next target-nya adalah di kisaran $242. Simply, karena pada level ini, sebelumnya merupakan resistance. Jadi, saya bisa tambahkan silang dua kali di sini, dan kemudian ada proses retest-nya, sehingga resistance become support, lalu dia rally kembali. Alright? Jadi, kalau misalnya dilihat, diperhatikan, menurut pandangan saya, level $260 ini cukup baik mempertahankan support daripada pergerakannya si BNB. Dan, kalau misalnya tadi diperhatikan, teman-teman, waktu di awal, saya mencoba hubungkan trendline dari titik lowest ini ke area lowest yang ada di sini, dan mendapati posisi kita saat ini sedang testing terhadap area trendline tersebut. Jadi, kalau misalnya ada beberapa level of support di sini yang bisa kita perhatikan, nah, mungkin yang bisa dibilang cukup penting untuk bagian awal-awal atau tahap awal ini adalah trendline tersebut. Jadi, kalau misalnya somehow BNB bisa bertahan di atas trendline itu, maka kita bisa melihat BNB mungkin akan dengan mudahnya reclaim area $300 pada time frame yang lebih kecil. Nanti kita bisa cek juga di time frame hourly-nya. Jadi, untuk sementara waktu, ini adalah area support-nya, major support yang perlu diperhatikan. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada rencana mau buyback kembali pada BNB-nya, mungkin bisa dilihat dari kondisi level harga saat ini. Pertanyaannya adalah apa yang kita coba perhatikan. Nah, untuk itu saya akan jawab pada time frame hourly-nya. Jadi, kalau misalkan menggunakan price action yang lebih kecil untuk time frame yang lebih kecil, kalau tadi kan kita lihat, based on swing low ke swing high-nya dia, which is dari bawah sini, di harga $184 ke $336. Nah, kalau ini, saya gunakan area yang lebih kecil. Jadi, low-nya di 256 ke range sideways yang tadi kita sempat mention di time frame besar, yaitu di $298 sampai $300. Nah, didapati bahwa saat ini Fibonacci 61,8% itu ada di level $272. Maka dari itu, level ini pun saya bisa katakan sebagai level confluence of support dari support yang ada pada trendline di time frame daily, tapi juga support yang terdapat pada Fibonacci berdasarkan pergerakan yang lebih minor di time frame yang lebih kecilnya. Nah, kalau misalnya kita lihat, apakah level ini itu akan betul-betul menjadi area yang baik untuk serok? Ya, itu kan kadang-kadang yang jadi pertanyaan banyak orang. Kayak, kapan boleh beli? Dimana kita bisa belikan? Selalu pertanyaannya seputaran hal itu. Nah, kalau misalnya ini untuk saya personally, saya lebih prefer transaksi based on momentum. Jadi, yang saya perhatikan adalah, selama sellers itu masih mendominasi pergerakan, saya tidak akan dengan sebrono atau istilahnya tanpa ada perhitungan, langsung masuk untuk entry di posisi pergerakan saat ini. Jadi, kalau saya much prefer melihat dari sisi momentum. Apa yang bisa diperhatikan? Contoh, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini terjadi break pada level support sebelumnya. Nah, kalau kita perhatikan, pada saat break yang pertama di level ini, ini merupakan level support sebelumnya, kalian bisa lihat seberapa signifikan penurunannya. And then, break yang berikutnya, seberapa signifikan? Kalau di-compare dengan yang pertama, jelas yang pertama memiliki power yang lebih signifikan, dibandingkan dengan yang kedua. Lalu, kalau dilihat lagi, saat ini kita sudah bisa mengatakan bahwa break sudah kembali terjadi pada si BNB. Jadi, secara nggak langsung, kita bisa katakan bahwa BNB ini bergerak dalam low, sorry, dalam sequence high, kemudian low, lower low, and then lower high. Sekarang bahkan kita sudah create lower low. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan tertahan hanya untuk create lower high, and then kita turun lagi? Nah, itu masih sangat possible untuk terjadi. Maka dari itu, sekali lagi kita perhatikan dari sisi momentumnya. Penurunan kali ini, apakah lebih agresif dibanding sebelumnya? Kalau misalnya lebih agresif, maka minimal untuk pergerakan pada BNB, kalau dari saya pribadi, idealnya adalah menunggu hingga adanya tanda bahwa seller sudah tidak mampu mencoba untuk menekan harga lebih jauh. Ya, dalam arti, let's say dia turun, and then dia pull back, no lower low, and then dia holding, and then dia holding, and then dia holding. Pada saat kita lihat, kemudian at some point, misalkan dia spike turun, tapi dia recovery-nya cukup cepat, nah ini adalah merupakan indikasi pertama. Karena pertama, sellers tidak mampu mempertahankan momentumnya, dan kedua, proses recovery terjadi cenderung cepat. Maka dari itu, kita bisa sedikit berasumsi bahwa di level tersebut ada buyers yang menunggu dengan kapasitas uang cukup besar. Nah, ini adalah momen yang kita tidak bisa prediksikan. Ibaratnya, ya, bisa jadi kejadiannya itu di level kisaran Fibonacci 61,8%, atau mungkin bahkan di kisaran level 260 dolar pada time frame daily, atau lebih parahnya lagi. Bisa jadi agak dibawa di level Fibonacci 61,8% berdasarkan movement yang major ini. Maka dari itu, kalau buat saya pribadi, saya lebih prefer menunggu hingga momentumnya menunjukkan situasi yang cukup ideal untuk saya re-entry. Nah, sedikit tambahan aja, kalian juga bisa menambahkan potensi trendline yang terbentuk di sini bisa jadi membentuk sebuah falling wedge pattern. Dalam arti, penurunan yang terjadi itu cenderung semakin terbatas, yang artinya selling pressure semakin melemah. Alright? So, itu dulu untuk yang bisa saya update di video kali ini. Semoga kiranya informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi ongoing transaksi di BNB. So, once again, thank you very much, and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers guys. Bye-bye.